Hai guys beberapa hari ini kita dihebohkan oleh kasus ayu yang melakukan poliandri dan penipuan di daerah Bali sebenarnya apa sih resiko perempuan yang bersuami lebih dari satu atau yang sering yang disebut poliandri berikut Bikalkin Lifehike for Lonnie akan menjelaskannya selama ini masyarakat lebih banyak pengenal laki-laki memiliki istri lebih dari satu atau poligami tapi ada juga bentuk pernikahan yang mana perempuan memiliki suami lebih dari satu yaitu poliandri tapi poliandri ini memiliki beberapa resiko umumnya praktik poliandri ini terjadi di daerah tentu yang mana terdapat kelangkangan perempuan sehingga seringkali seorang pria berbagi istri dengan saudara lainnya pada daerah tertentu tradisi ini terjadi secara turun-temurun bahkan hingga ke anak-anaknya kalau mau mencari daerah mana aja silahkan di googling ya jika poligami dinyatakan bisa meningkatkan usia laki-laki sebanyak 12 persen poliandri juga bisa memberikan manfaat bagi perempuan yaitu lebih punya peluang hamil lebih besar karena banyak sperma yang masuk sehingga bisa meningkatkan kesuksesan proses pembuahan sel telur tapi poliandri lebih sering menimbulkan masalah mengenai status anak dan pernikahannya risiko yang mungkin timbul akibat praktik poliandri ini seperti dikutip dari braighub.com yaitu 1 kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan ketidak tahunan menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan sangat tinggi akibat bentuk pernikahan poliandri hal ini bisa memicu atau membuat masalah dalam kehidupan rumah tangganya seorang anak yang lahir dan tidak tahu siapa ayahnya maka akan terjadi trauma mental yang cukup berat bahkan gangguan kejiwaan masa kecil hidup mereka tidak bahagia dan tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya yang kedua menurunkan angka kelahiran dan juga jumlah orang tua karena hanya satu perempuan yang terlibat dalam beberapa pernikahan maka jumlah anak yang dihasilkan dalam sebuah pernikahan akan sedikit yang ketiga tingkat kegagalan pada bentuk pernikahan ini lebih tinggi karenanya pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami percaya peceraian atau juga perselingkuhan yang keempat rentan terkena penyakit kelamin apabila seorang wanita memiliki suami lebih dari satu maka dapat diartikan bahwa wanita itu juga memiliki beberapa pasangan bercinta ketika mereka sedang melakukan hubungan intim maka sang istri akan lebih rentan tertular penyakit kelamin meskipun sang suami tidak melakukan hubungan intim di luar nikah tapi hal ini masih bisa terjadi penyakit meluar ini akan lebih membahayakan sang istri sedangkan pria yang memiliki istri lebih dari satu tidak akan terkena penyakit ini oke break jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis gratis gratis